Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada saat ini saya akan mempresentasikan yaitu gerak pada bidang vertikal sebelum itu perkenalkan nama saya Sterne Lunduru NIM 2201384 kelas 1A TKJJ masuk pada abstrak gerak vertikal adalah gerakan benda yang arahnya tegak lurus dengan bidang horizontal hal ini menunjukkan bahwa benda yang bergerak vertikal lintasannya berupa bidang vertikal contoh sehari-harinya adalah ketika kita melemparkan bola kasti ke udara bola kasti tersebut akan naik mencapai jarak tertingginya hingga akhirnya kembali lagi kembali lagi ke tanah dengan lintasan yang berupa lintasan lurus yang arahnya vertikal pada lembaran ini akan dirinci mengenai jenis gerak vertikal besaran-besaran yang terlibat dan persamaan-persamaan yang digunakan pendahuluan alat terbelakang kita sering lihat buah jatuh dari tangkainya apabila kita sering mengamati gerak buah tersebut gerak buah tersebut jatuh secara vertikal dari atas ke bawah gerak vertikal merupakan salah satu contoh umum dari gerak lurus berupa peraturan mengapa benda ini mengalami gerak vertikal bahasan A pengertian gerak vertikal gerak vertikal adalah gerak yang disebabkan oleh gaya tarik bumi gerak ini memiliki percepatan besar G yang dikenal dengan percepatan gravitasi bumi contoh gerak vertikal adalah benda yang dilempari vertikal ke atas benda yang jatuh dari ketinggian tertentu B gerak vertikal termasuk dalam contoh umum GLBB gerak vertikal termasuk GLBB sehingga persamaan gerak vertikal sama dengan persamaan GLBB Pernahkah Anda melempar bola ke atas kemudian pada ketinggian tertentu bola tersebut bergerak ke bawah pada kasus ini bola tersebut mengalami GLBB ketika dilempari ketika dilempari hingga mencapai ketinggian tertentu bola tersebut telah mengalami perlambatan sementara ketika bergerak jatuh ke tanah bola mengalami percepatan percepatan ini disebabkan adanya gaya gravitasi bumi atau disebut percepatan gravitasi G percepatan gravitasi arahnya selalu menuju pusat bumi jadi gerak vertikal adalah gerak suatu benda pada arah vertikal terhadap tanah yang selama gerakannya benda itu dipengaruhi gaya gravitasi bumi gerak vertikal yang akan kita bahas adalah gerak jatuh bebas yakni gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah C macam-macam gerak vertikal gerak vertikal dibagi menjadi tiga yaitu gerak jatuh bebas gerak vertikal ke atas gerak vertikal ke bawah satu gerak gerak jatuh bebas dapat dipahami sebagai jatuh tanpa kecepatan awal beberapa abad yang lalu Galileo menemukan fakta bahwa semua benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang sama percepatan itu disebut disebutnya percepatan gravitasi bumi gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan nol dan percepatan konstan sebesar percepatan gravitasi bumi yaitu G jadi gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus dengan percepatan konstan dengan V 0 sama dengan nol dan A sama dengan G contoh gambar yang ada pada saat ini bisa lihat di sini lanjut ketiga persamaan itu sekarang adalah 1 FT sama dengan GT HT sama dengan 1 per 2 GT kuadrat 3 FT kuadrat sama dengan 2 G keterangan G sama dengan gerakan gravitasi H ketinggian benda I waktu V kecepatan pada saat pada saat T 2 gerak vertikal ke atas gerak vertikal ke atas merupakan gerak vertikal dimana benda mula-mula dilempar vertikal ke atas atau dengan kata lain benda memiliki kecepatan awal yang arahnya ke atas ketika di ketika di ketinggian maksimum kelajuhannya 0 meter per second kita bisa lihat di gambar yang ada di bawah ini lanjut rumus gerak vertikal ke atas kita bisa lihat rumus-rumusnya dan keterangan keterangan rumus 3 gerak vertikal ke bawah seperti yang ada pada gambar saat ini merupakan gerak vertikal dimana benda-benda mula dilempari ke bawah atau dengan kata lain benda mempunyai kecepatan awal yang arahnya ke bawah penutupan A kesimpulan gerak vertikal termasuk dalam GLBB gerak vertikal adalah gerak yang disebabkan oleh gaya tarik bumi gerak ini memiliki percepatan sebesar G yang dikenal dengan percepatan gravitasi bumi gerak vertikal ada tiga yaitu gerak jatuh bebas gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah demikianlah presentasi saya di saat ini terima kasih anggar iklan wuhuu wuhuu selamat menikmati selamat menikmati